Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Poletana Ogi Selamat datang, kali ini saya akan membuat video tentang halal fried chicken atau duplikat dari Kentucky Fried Chicken Nah, sebenarnya Kentucky yang ada di Belanda itu ayamnya sebenarnya tidak halal Nah, ini adalah duplikat dari Kentucky Fried Chicken yaitu halal fried chicken Nah, kebetulan yang punya ini adalah orang Merokok, pengusaha dari Merokok Nah, silahkan jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya Kalau ada saranta silahkan tulis di komen di bawah ini Nah, silahkan saya sudah di dalam halal fried chickennya ini Nah, saya akan kasih lihat contoh ayamnya Ini sebenarnya ayamnya, sama persis dengan Kentucky Nah, ini juga burgernya Sama dengan yang ada di Kentucky Cuma bedanya ini halal Ayamnya halal, daging burgernya juga halal Nah, semuanya salah satu kelemahannya ini Kita cuma dapat mayonaise Biasanya itu saya bawa ini Saya bawa rahasianya Saya bawa biasanya dari rumah itu saya punya spesial sambal Nah, ini juga kentangnya Kentangnya ini seperti biasa Tidak ada yang istimewa Seperti ini Nah, biasanya kalau minumnya itu pakai kola Biasalah standar makanan yang ada di sini Tapi, Kentucky juga lupa sih kesureng Kalau kesini itu selalu ke bawahan itu nasi putih Karena ini penting Kita tidak bisa hanya makan kentang Nah, makanya kita siapin juga nasi putihnya Nah, sebentar Saya juga selalu bawa Biasanya kita selalu siap di tas itu Salah satu khas sambal abisnya Mana coba lihat sambal abisnya Minta sambal abisnya Nah, ini dia Kita selalu bawa ini Ini andalan Kalau tidak ada ini Tidak enak rasanya Rasanya serang Inilah salah satu makanan halal yang recommended Kalau Anda berkunjung ke Amster Dambu Nah, salah satu kota yang sangat gampang Untuk mendapatkan makanan halal Nah, apalagi yang saya mau review kembali ini Pertama, sambal terasi Yakin lupa Kedua, ini ayamnya Ayam Kentucky-nya sangat crispy Lumayan enak Daripada kita makan di Kentucky yang Ayamnya tidak halal Nah, silesureng Di Amsterdam ini Makanan halal itu sangat gampang Untuk didapatkan Mulai dari kebabnya Sampai makanan Turki juga banyak Nah, ini adalah Salah satu Makanan halal yang ada di kota Amsterdam Nah, kita sangat gampang mendapatkan Kentaki yang halal Karena memang di Indonesia keluar Keluar Apa namanya Sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia Nah, kalau yang halal fried chicken ini Itu juga ada Salah satu organisasi yang mengeluarkan Sertifikat halal Nanti saya kasih lihat Di depan Apa namanya Di depan Pintu itu Ada Sertifikat halal yang Dari organisasi yang ada di Belanda ini Nah, jadi Buat silesureng yang berkunjung ke Belanda Khususnya Kota Amsterdam Itu tidak terlalu sulit Untuk menemukan Makanan-makanan halal Kebab Daging Dan juga Makanan-makanan dan Indonesia Itu tidak terlalu susah Nah Sekarang kan Di Belanda ini Mereka punya Organisasi yang Mengurus tentang Halal-halnya Dan bagusnya Pemerintah disitu Turut Berpartisipasi Turut mengontrol Jadi Pemerintah aktif Membuat regulasinya Jadi kita sebagai Rakyat itu Kalau Suatu produk Dikeluarkan bahwa Makanan itu halal Kita tidak perlu ragu Karena memang itu Biasanya benar-benar halal Contoh Salah satu supermarket Terbesar Di Belanda ini Saya tidak perlu Sebutkan namanya Itu beberapa tempat Menjual Daging Atau ayam yang halal Dan itu diberi Label halal Dan setiap Label halal Diberikan Itu berarti Itu benar-benar itu halal Karena Mulai dari Proses Pemotongannya Sampai kepada Sampai kepada Toko dan konsumen Itu biasanya Dikontrol oleh pemerintah Mulai dari kualitasnya Tempat penyimpangan Dagingnya Berapa derajat Dan mereka punya Dari Menteri Kesehatan Itu namanya Kurindings Nah itu biasanya Yang mereka Mengontrol Setiap restoran Yang ada di sini Tempat makanan Atau pabrik Itu semuanya Dikontrol oleh mereka Dan Kalau mereka Mengontrol itu Biasanya Tidak Pernah memberitahu Kapan mereka datang Dia bisa Kapan Dia bisa datang Kapan saja Dia mau Dan setiap Dia datang Toko atau restoran Harus siap Dengan segala dokumen Dokumen makanan Yang ada Contoh Sampai Temperaturnya Kapan dibikinnya Kapan masyarakat Dan luasannya Itu semua harus jelas Makanya Kalau kita makan Di luar Di Belanda Itu 80% Biasanya Itu Higienisnya Terjamin Nah 20% Juga ada yang Kurang bagus Tapi Hampir 80% Itu Mereka Biasanya Bersih Tempatnya Juga Higienis Karena Mereka Kontrol Itu Bukan Hanya Makanan Gapur Semua Kulkas Semua Itu Dikontrol Kebersihannya Sama Mereka Jadi Sebenarnya Negara Belanda Itu Negara Yang Sangat Besih Mulai Dari Rumahnya Jalanannya Sampai Kepada Makanannya Sendiri Jadi Kalau Kayak Di Indonesia Itu Badan Pum Namanya Badan Pum Kalau Di sini Mereka Lebih ketat Untuk Mengontrol Hal-hal Seperti Itu Nah Setelah Saya Coba Dulu Mencicipi Makanannya Ini Bagaimana Rasanya Pertama Saya Coba Ayam Tapi Jangan Lupa Saya Buka Dulu Sambel Ini Ini Sambel Ini Penting Ini Ini Saya Bawa Sambel Terasi Ini Juga Sebawa Kebetulan Ini Bisa Beli Disini Ini Gampang Didapatkan Sebenarnya Disini Sambel Habise Biasanya Kan Kalau Disini Kita Cuma Dapat Ini Kita Gak Dapat Yang Lain Lain Cuma Dapat Mayonnaise Sekarang Saya Coba Dulu Buka Sambel Jadi Sebenarnya Ini Pengalaman Baru Makan Apa Namanya Makan Ayam Kentaki Dengan Sambel Terasi Biasanya Kalau Di Indonesia Makan Kentaki Dengan Sambel ABC Sambel 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 Saya Was Sambel 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 Masjid Sambel Sambel lumayan enak saya akan makan dulu oke sila serang itu sedikit informasi tentang makanan halal yang ada di Belanda kalau ada komen saranta silahkan tulis di kolom di komentar di bawah ini oke sila serang sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh